Kadang-kadang kita beli sesuatu karena lihat review influencer atau review Google Maps, eh setelah kita beli, menyesal. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya sih kita mencoba atau membeli sesuatu dari rekomendasi influencer atau Google Maps. Tapi kamu harus tahu berapa hal ini. Yang pertama ya, 80% review influencer itu sudah ada scriptnya, jadi sudah diarahkan, nggak pure. Yang kedua, ada itu yang namanya content brief, teman-teman. Content brief itu artinya influencer diarahkan untuk menjelaskan sesuatu berdasarkan brandnya mau apa. Yang ketiga nih, kita harus tahu banyak banget brand yang memakai agensi kreatif untuk meningkatkan ulasan di Google Maps. Jadi ulasan-ulasan di Google Maps itu nggak bener-bener asli, tapi dari baser-baser bayaran untuk ngasih review positif. Harus bener-bener diingat, bukan berarti kita bilang semuanya itu fake ya, karena beberapa review memang original. Terus bagaimana dong cara kita tahu mana review yang original, mana yang review yang dibuat-buat? Paling gampang kita pakai word of mouth, karena word of mouth ini teknik marketing yang sudah berjalan lama dan ini sesuatu yang original, nggak bisa dibuat-buat. Kita bisa tanya dengan orang-orang sekitar kita, kita tanya apakah mereka tahu produk ini apa nggak. Karena review dari orang-orang yang kita percaya, itu biasanya adalah review yang bisa kita percaya, murni dan nggak dibuat-buat. Semoga tips ini berguna buat semuanya. Terima kasih telah menonton!